Kitab Masmur, Pasal 64 Hukuman terhadap para pemfitnah Tuhan, dengarkanlah keluhanku, peliharakan nyawaku dari persepakatan musuh-musuhku dari komplotan orang jahat ini. Mereka menyayat-nyayat aku dengan lidah yang sudah diasah dan membidikkan kata-kata tajam ke dalam hatiku bagaikan anak panah. Dengan bersembunyi, mereka menembaki orang-orang yang tulus hati secara tiba-tiba tanpa merasa takut. Mereka saling memberi dorongan untuk berbuat jahat. Mereka bertemu secara sembunyi-sembunyi untuk memasang perangkap. Ia tidak mungkin melihat perangkap ini, kata mereka. Mereka mencari-cari kesempatan untuk berbuat jahat. Banyak sekali waktu yang mereka pakai untuk merencanakan perbuatan jahat yang tidak ada habis-habisnya. Tetapi Allah sendiri akan menembak mereka sampai jatuh. Tiba-tiba anak panahnya akan menembus mereka. Mereka akan terhuyung-huyung dan dibinasakan oleh orang-orang yang telah mereka fitnah. Semua orang yang melihat kejadian itu akan memperolok-olokkan mereka. Kemudian, semua orang akan gentar dan mengakui besarnya mujizat-mujizat Allah. Akhirnya, mereka menyadari perbuatannya yang sangat mengherankan. Maka orang-orang benar akan bersuka cita di dalam Tuhan, bersandar kepadanya, dan memuji dia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.